Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah Inilah 7 perang besar yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Perang Badar 17 Ramadhan 2 Hijriah Perang Badar terjadi di Lembah Badar 1,25 km selatan ke Madinah Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum muslimin Madinah dan musyrikin Quraishi Mekah Dalam peperangan ini kaum muslim memenangkan pertempuran dengan gemilan 3 tokoh Quraishi yang terlibat dalam peperangan ini adalah Utbah bin Rabiah, Al-Walid, dan Syaibah Ketiganya tewas di tangan tokoh muslim, seperti Ali bin Abi Talib dan Hamzah bin Abdul Muttalib 2. Perang Urut Syaban 3 Hijriah Perang Urut terjadi di Bukit Uhud Perang Urut dialatar belakangi kekalahan kaum Quraishi pada Perang Badar sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam Pasukan Quraishi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapat bantuan dari kabilah Sakif, Tihamah, dan Kinanah Perang Urut dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan oleh tentara Islam Tetapi kemenangan tersebut digagalkan oleh godaan harta yaitu prajurit Islam memungut harta rampasan Pasukan Khalid bin Walid memanfaatkan keadaan ini dengan menyerang balik tentara Islam Nabi Muhammad terkena serangan dari musuh Pasukan Quraishi mengakhiri pertempuran setelah mengira Nabi terbunuh Dalam peperangan ini paman Nabi yang terbunuh 3. Perang Handak Syawal 5 Hijriah Lokasi Perang Handak adalah di sekitar kota Madinah di bagian utara Perang ini juga dikenal sebagai Perang Ahzab Perang Gabungan 4. Perang Mutah 8 Hijriah Perang ini terjadi karena Haris Al-Ghassani menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad Nabi kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah Pihak Muslimin mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghassani yang dibantu pasukan Kekaisaran Romawi 5. Penaklukan Kota Mekah Latar belakang peristiwa ini adalah adanya anggapan kaum Quraishi bahwa kekuatan kaum Muslimin telah hancur akibat kalah perang di Mutah Nabi Muhammad segera memerintahkan pasukan Muslimin untuk menghukum kaum Quraishi dengan menghancurkan berhala di Kota Mekah dan akhirnya banyak kaum Quraishi masuk Islam 6. Perang Hunain 8 Safar 8 Hijriah Perang Hunanin berlangsung antara kaum Muslimin dan kaum Quraishi di Lembah Hunain, sekitar 70 km dari Kota Mekah Merupakan balas dendam kaum Quraishi karena peristiwa Fatu Mekah 7. Perang Taif Pasukan Muslim mengejar sisa pasukan Quraishi yang melarikan diri dari Hunain, sampai ke Kota Taif Pasukan Muslimin kemudian membakar ladang anggur yang merupakan sumber daya alam utama penduduk Taif dan pada akhirnya menyerah dan menyatakan bergabung dengan pasukan Islam Waluhualam Bisowab Terima kasih telah menonton!